Selain itu pemirsa, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana juga menggelar konservasi sumber daya air dengan menanam ratusan ribu pohon di wilayah Sabuk Hijau. Penanaman pohon dilakukan di delapan lokasi, salah satunya di hulu Sungai Serang atau hilir Waduk Gedung Ombok. Penanaman di lahan Sabuk Hijau ini dengan menanam ribuan pohon dari delapan jenis pohon di delapan lokasi di hulu Sungai Serang, sebanyak seribu pohon. Penanaman untuk meminimalkan adanya sedimentasi yang menyebabkan banjir. Selain konservasi lahan, BBWS Pemali juga akan melakukan normalisasi. Selama ini, Bendungan Waduk Gedung Ombok memiliki daya tampung air sebanyak 750 juta meter kubik yang dimanfaatkan untuk pertanian, ketersediaan air baku untuk air bersih, serta juga kebutuhan pembangkit listrik tenaga air. Selain menanam di kawasan Gedung Ombok, juga melakukan penanaman pohon di enam titik di Jawa Tengah. Diharapkan kegiatan ini mampu menampung air di dalam tanah sehingga saat kemarau air sungai tetap mengalir. Jadi dari tokal itu ada sekitar ke atas dua haji yang mengalami kritis, sehingga itu kan menyebabkan longsoran dan banjir dua haji itu. Salah satu penyebab utamanya adalah sedimentasi. Jadi tanaman-tanaman semusim ini harusnya tidak boleh dijalankan seperti jagung ini. Karena jagung ini adalah tanaman semusim, setiap tiga bulan dia panen, begitu panen itu digali, tanah itu menjadi gembur, begitu datang hujan, itulah yang menyebabkan sedimentasi ke sungai tadi. Makanya yang kita tanaman itu adalah penamanan tanaman tua.